selamat menikmati 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 hari ini kita akan belajar pelajaran fikir yaitu memahami tata cara wudhu syariat wudhu mengandung hikmah diantaranya adalah membimbing setiap muslim agar memulai aktivitas ibadah dengan kesucian dan keindahan beberapa hal yang harus difahami tentang wudhu yang pertama adalah hal yang menarik dari wudhu wudhu itu apa? wudhu adalah sebuah perintah dari Allah yang ditujukan kepada kaum muslim sebagai pendahulu untuk sholat dan ibadah yang lain jadi ketika kita akan menarikmati jadi ketika kita akan mengerjakan sholat kita harus suci dulu yaitu dengan cara apa? berwudhu ibadah lain yang diawali dengan berwudhu yaitu apa? iya yaitu ibadah ibadah ketika kita akan memegang Al-Quran misalnya kita harus mempunyai wudhu terlebih dahulu sekarang wudhu mengandung sebuah hikmah yang menginsyarakkan kepada kita untuk memulai ibadah dan kehidupan dengan kesucian lahir dan batin bentuk-bentuk wudhu bentuk wudhu ini sama dengan farudu wudhu yaitu farudu atau rukun yang harus dikerjakan ketika kita berwudhu apabila salah satu dari hal ini kita tinggalkan maka wudhu kita akan menjadi batal atau kita harus mengulangnya lagi dimulai dari niat sampai urutan yang terakhir yaitu tertib disini farudu atau rukun wudhu yang pertama adalah berniat yang pertama adalah niat niat adalah keinginan dalam hati untuk berbuat sesuatu niat termasuk rukun dalam setiap perbuatan jadi kalau kita akan mengerjakan sesuatu kita harus mendahulunya dengan niat terlebih dahulu sama dengan wudhu wudhu harus kita niatkan terlebih dahulu boleh kita ucapkan dengan suara yang keras boleh juga di dalam hati kemudian yang kedua yaitu membasu muka bagian muka yang dibasuh yaitu dari ubun-ubun dari ubun-ubun sini mulai tumbuhnya rambut sini semua bagian muka semua bagian muka sampai ke dagu ini disunahkan membasunya sebanyak tiga kali jadi setelah kita berniat yang kedua yaitu membasu muka bagian muka adalah dari ubun-ubun ini dan semua bagian muka sampai ke dagu ini harus basah tersilam oleh air wudhu selanjutnya yaitu yang C membasu kedua tangan membasu kedua tangan ketika wudhu dimulai dari ujung jari sampai siku-siku ini semuanya harus terbasu oleh air wudhu ini adalah urutan yang ketiga atau yang C selanjutnya mengusap sebagian kepala dalam madhab imam safi'i mengusap sebagian kepala yaitu bagian depan pada kepala apabila rambutnya panjang cukup mengusap rambut bagian depan saja jadi tidak harus sampai panjang seperti itu ini adalah urutan yang keempat atau D selanjutnya membasu kedua kaki bagian mana yang dibasu ketika kita berwudhu yaitu membasu kaki dimulai dari telapak kaki sampai mata kaki bukuru pernah mengajarkan mata kaki yaitu bagian yang menonjol di kaki kita sebelah kanan dan kiri itu adalah bagian mata kaki jadi ketika kita membasu kedua kaki bagian kaki itu dimulai dari telapak kaki sampai mata kaki harus terbasu oleh air budu semuanya yang terakhir yaitu tertib tertib ingat apa artinya ya pintar tertib adalah berurutan artinya dilakukan secara urut tidak boleh di rubah rubah urutannya misalnya kita berwudhu setelah niat kemudian membasu kaki dulu baru membasu muka baru membasu tangan itu tidak boleh harus urut ya siapa yang bisa mengurutkan tadi yang pertama apa pintar yang pertama yang pertama yang kedua membasu muka kemudian urutan selanjutnya membasu kedua tangan dimulai dari ujung tangan di ujung jari tangan sampai siku-siku kemudian lanjutnya apa ya mengusap sebagian kepala kemudian membasu kaki sampai mata kaki yang terakhir yaitu tertib itu adalah urutan ketika kita bermudu itu adalah materi kita pada kesempatan hari ini anak-anak bisa melihatnya lagi di buku pelajaran Fike sampai jumpa sampai bertemu lagi kita banyak berdoa ya semoga keadaan ini segera membaik dan kita bisa belajar lagi di sekolah sekian materi kita pada hari ini seperti biasa sebelum kita tutup mari kita membaca doa terlebih dahulu ya kita persiapkan diri untuk berdoa sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minash shaytan irrojim bismillah irrohman irrohim walasr inna insana lafi khusr illa alladzina amanu wa'amilu assalihati wa'atawasam bilhaq wa'atawasam bilsober walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih pesan bukuru tetap jaga kesehatan jangan lupa membantu orang tua dan melaksanakan sholat ima waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh